Inilah 104 kebupaten kota Jona Hijau Yang sudah bisa menyenggarakan belajar normal seperti biasa bertata muka Untuk siswa SMP dan SMA Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ayah bunda dan adik-adik semua Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya Kali ini gagak sembuh kita akan menyampaikan 104 kebupaten kota yang Jona Hijau Jadi bagi kalian yang siswa SMP dan SMA Siap-siap ya Untuk belajar normal tetap muka seperti biasa hari Senin besok 13 Juli 2020 Daptarnya adalah yang pertama Provinsi Aceh Pidijaya, Kota Sabang, Kota Langsa, Aceh Singkir, Biren, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Timur Kota Subuh Salam, Aceh Baradaya, Pidi, Simulu, Guyu Loes, dan Beneh Meriah Provinsi Sumatera Utara Pakpak Barat, Nias Barat, Mandayaling Natal, Padang Lawas, Nias Utara Selatan, Humbang, Hasulutan, dan Nias Selatan, Labuhan Batu Provinsi Riau, Rokan Hilir Provinsi Kepulauan Riau, Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, Kepulauan Meranti dan Siak Provinsi Jambi, Kelinci, Bungo, Tanjung Jabung Timur, Tebo, dan Merangir Provinsi Sumatera Barat, Kota Sawalunto, Kota Pariaman, Kota Solok, Pasaman Barat, 50 Kota, dan Kota Payakumbu Provinsi Bengkulu, Lebong, Bengkulu Selatan, Kaur, Mukomuko, dan Seluma Provinsi Lampung, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Waikanan, dan Pesawaran Provinsi Sumatera Selatan, Musirawas, Utara, dan Ogan Kombring, Ulu Selatan Provinsi Kalimantan Timur, Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, dan Kayong Selatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tojo Una-Una, Sukamara, dan Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Utara, Bolang Mangodo Timur, dan Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro Provinsi Sulawesi Tenggara, Konawik Kepulauan, dan Munah Barat Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju Utara, dan Majenek Provinsi Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah, Ngada, Saburya, Sabu Raijuah, Lembata, Malaka, Alor, Timur Tengah Utara, Manggare Timur Kupang, Belu, Flores Timur, Rotendau, dan Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bima Provinsi Maluku, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Buru Selatan, dan Kepulauan Aru Provinsi Maluku Utara, Pulau Taliabu Provinsi Pampua, Yahukimo, Mapi, Dogiay, Paniay, Tolikara, Yalimo, Deyay, Mamberamo, Raya, Nduga, Pegunungan Bintang, Asmat, Puncak, dan Intanjaya Provinsi Papua Barat, Mai Berat, Pegunungan Arfak, Tambraw, dan Sorong Selatan, dan Manukuari Selatan Nah, demikiannya dapat kakak sampaikannya yang dikutip dari tribuntimur.com Terima kasih sudah menonton Salam sejahtera datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton